Selamat siang Indonesia, hari ini hari Senin, tanggal 9 Agustus 2021, kita jam 2 siang. Sekarang kami posisi di Kota Solo, Jawa Tengah, kebetulan nanti malam adalah malam satu surah, satu surah, satu surah kalau di Kota Solo itu biasanya ada tradisi kekirapan kebu bule atau kebu kia islamet, tapi karena ini masa pandemi COVID-19, ini untuk tradisi tidak ada, nanti kalau waktu sudah hilang, nanti untuk tradisi kekirapan kebu bule atau keislamet, mungkin juga dilaksanakan. Sekarang kami posisi di posisi kami di Jebres, kanan jalan, kanan jalan, ini adalah rumah sakit Wadi, Jebres, Solo, ini adalah rumah sakit milik Pemprov Jateng. Nah, rumah sakit Pemprov Jateng, jadi ini adalah salah satu rumah sakit milik Pemprov Jateng, yaitu Pus, ini jadi untuk pasennya itu wilayah Solo Raya. Bahkan ada yang dari Pak Citan, Magetan, Magiun, dari Jatimud, dan juga ada yang dilawat di rumah sakit Wadi Surakarta ini, ini rumah sakit, yaitu bagus. Kita mencoba, nanti ke arah pasar gede guys, pasar gede, pasar gede, ini adalah perempatan panggung Jebres. Kalau lurus, kalau lurus kita ke terminal Tir Tonadi, kalau kanan kita ke ring road Mojo Songo, kita bilok kiri, kita bilok kiri guys, ke arah pasar gede, kota Solo. Sakit itu terkenal dengan pasar gede, pasar sembako, termasuk pasar babuan, dan juga obat, obat ramuan, seperti semacam sinsai. Jadi, pemirsa yang dari luar kota Solo, yang ingin mencari obat tradisional, atau obat semacam ramuan, dari Cina, dan sejenisnya, atau semacam obat sinsai, itu pusatnya di samping pasar gede. Ini, kita perlihatkan, ini kondisi kota Solo, menjelang malam satu suruh, nanti malam. Ya, biasanya kalau, menjelang malam rame, tapi ini masa pandemi, ya, ya seperti ini keadaannya pemirsa. Ini, untuk konferensi teman-teman kita, dari Youtuber, dimanapun Anda berada, yang mengikuti channel Youtube Imam Adugasan TV, Soalnya, yang mengikuti channel saya ini, banyak sekali. Dari Aceh, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, NTT, Papua, bahkan dari negara lain, Australia, Brazil, Afrika, Kenya, Eropa, Amerika, ada yang mengikuti channel saya ini. Jadi, ini, ya, alhamdulillah, yang mengikuti sudah, ya, si seluruh dunia ada, yang mengikuti channel saya ini. Jadi, ini untuk referensi, atau, ya, semacam perdoman. Barangkali, kalau pemirsa, suatu saat, ingin berkunjung ke kota Solo, bisa melihat channel Youtube saya ini. Nah, ini adalah perempatan, perempatan warung Pelem, ini, ini, di sebelah utaranya, pasar gede. Kalau blok kanan itu ke kejaksaan, manggih, kata kejaksaan, kejaksaan kota Solo. Kalau ke kiri, itu, ke arah, ke arah, ke arah, YNJ Bres, tapi, itu, itu, jalan listahnya, jalan alternatif. Oh, ya, ke arah Honogiri, bisa, ke arah, Sugarjo, ke arah Honogiri, melewati blok kiri, nah, ini, ini, jadi, di, Banjo, kita, berhenti dulu. Ini adalah perempatan, itu, toko, pojok, warung Pelem. Nah, jadi, perempatan warung Pelem, Solo, ya, ini, Banlisah. Ini sebelah utaranya, pasar gede. Nah, depan, bis yang ada gambar abimayu, wayang, itu adalah bis Batik Solo Trust. Mas, itu, bis milih Pempat, Kota Solo. Jadi, itu, armada, bis hub, Kota Solo, yang melayani, yang naik armada, anggota umum. Selain bis seperti itu, ada juga bis tingkat. Jadi, barangkali, dari luar Kota Solo, yang pengen milik wisata, ke Kota Solo, bisa naik bis tingkat. Ya, murah-muriah. Paling, biayanya, antara 10-15 ribu, atau mungkin bisa kurang. Nah, sebelah kiri, ini, ada pasar gede, Pak Minisa. Ini adalah pasar gede. Pasar gede. Nah, yang disebelah, nah, ini adalah Tiong Ting. Tiong Ting. Nah, Tiong Ting itu adalah kelenteng. Kelenteng seperti itu, untuk tepat beribadah, bagi sembahyang, bagi yang beragama. Jadi, pokoknya, Tiong Ting itu adalah, depannya adalah Balai Kota Solo. Nah, itu, perbisaan. Balai Kota Solo. Sekarang, Pak Balai Kota, Pak Dung, Mas Jumurian. Belok kiri, ini adalah Bank BRI. Nah, kita ke Arang Geladok, perbisaan. Nah, yang ini, yang kiri, ini adalah Bank BI. Jadi, Bank BI itu, sudah lama sekali, perbisaan. Nah, kanan-kanan, di Bank BI. Nah, sebelah kiri, guys, itu ada benteng Pastenburg. Ini benteng peninggalan, zaman, ya, zaman sejarah. Cuman Belanda, benteng Pastenburg. Yang bercak warna putih itu. MPP Juta Sudirman. Sebelah kiri, itu PGS. Nah, kita lurus saja, guys. Kita lurus. Kita lurus. Kita lurus. Ini, ini adalah Nalun Utara. Biasanya, kalau hari-hari sebelum pandemi, ini rame sekali. Karena ini, ada COVID, jadi tidak ada yang jualan. Biasanya, yang jualan di analun ini, bangsa. Rame sekali. Banyak jualan. Dan, pokoknya, buah neka jualan ada di sini. Karena ini, masa COVID, antara dilarang. Kita mencoba melalui Nalun Utara. Oh, ya, ini mobil ini, catran agen, mungkin juga piknik, ini mungkin juga mau, itu, ating malam, wisata. Itu ada yang padi. Pak, pak agen dari Kediri, pak g dari Pekalongan. Ipemirsa, sangat ramai sekali. Nah, ini pemisah, jadi pemisah bisa ketahui, masih jaga jarak. Depannya adalah Prosek Pasar Kliwon, Prosek Pasar Kliwon. Nah, depan ini, ini adalah komplek bangunan keraton, Surakarta, Haji Ningerat, kompleknya. Nah, yang kanan kiri, sebelah kiri, yang bangunan tinggi, ini adalah benteng. Ini adalah bentengnya. Jadi, benteng ini berumur, ya, ratusan tahun, mungkin, ya, ratusan tahun. Karena ini masa jaman kerajaan, 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 kerajaan Surakarta itu, ya, kerajaan Mataram. Dulu kan ada Mataram, Mataram itu pecah menjadi dua. Satu, Mataram Jogja, yang kedua, Mataram Surakarta. Mataram Surakarta, di sini, tepatnya di komplek ini. Nah, ini kita belok kiri, biar pengisar tahu. Ini. Apa itu Pak G? Ya, 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 ya. Nah, depan ini. Nah, depannya adalah, ini komplek keraton. Komplek keraton Surakarta. Nah, ini. Nah, ini komplek keratonnya, pemisar. Nah, ini keraton Surakarta. Tadi, ini ngerak. Nah, ini gambarnya, pemisar. Biar tahu. Kita sambil, kita cuma belajar. Nah, udah. Nah, sis Paku Buwono. Paku Buwono ke-13. Oke. Lanjut, pemisar. Nah, kita lanjut. Kita lanjut. Di mobil saja. Bisa keluar. Depannya adalah Pusdi. Pusdi top TNI AD. Ini komplek TNI. Oh, sebetulnya kini-kini. Tapi bisa tutup. Ya, bisa tutup. Oh, tutup. Masih tutup. Masih tutup. Masih tutup. Masih tutup. Sebetulnya tutup. Ini adalah kita mengelilingi komplek-komplek keraton Surakarta. Surakarta Diningrat. Jadi, kompleknya itu sangat puas sekali. Orang kiri ini ada baunan lama. Baunan kuno. Jadi, membuktikan. Kalau Solo itu dulu memang. Pusat Pusat Perajaan Mataram Surakarta. Yang sekarang lebih terkena dengan Surakarta Diningrat. Kalau di sebelah barat. Ke arah Kartosuro. Itu dulu juga ada kerajaan yaitu kerajaan Pajang. Sekarang daunannya, bekas daunannya ada. Nanti suatu saat kami juga akan mengeksplor. Itu peninggalan kerajaan. Itu ada tulisan, nggak ada tulisan. Ada tulisan. Ini loh. Dalam masa pandemi. Sebenarnya Agustus malam. Nah itu. Malam satu surak. Itu ditiadakan guys. Karena masa pandemi. Itu pengumumannya. Ternyata nanti malam. Karena pandemi. Ditiadakan. Kita, nanti tak mendekir itu. Kecekos itu. Tak nyote kebunnya. 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 Kebunnya di sini. Tak mendekir itu. Ini saya mau cari kebun dulu pemirsa. Ya pemirsa nggak penasaran kebunnya di mana. Itu loh. Ini demi para konten. Nah ini mau cari kebun dulu pemirsa. Kebunnya mungkin barangkali masih tidur atau mungkin mandi. Bagaimana kita cari kebunnya. Gimana kebunnya. Atau mati atau cari rumput. Mana kebunnya. Kebunnya. Ini adalah kebun. Kebunnya biasanya di sini pemirsa. Di sini kebunnya. Ini tapi kok nggak ada ya. Mungkin lagi dirawat. Atau persiapan. Oh iya. Ini kebunnya di mana ya pemirsa. Oh iya itu kebunnya pemirsa. Nah. Nih. Kebunnya. Lagi mandi. Itu adalah kebun. Ya islamet. Itu pemirsa. Kebunnya lagi mandi. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Ini. Ini adalah pohon beringin. Ini ada plakat ini pemirsa. Ini pemirsa ini. Oh iya kan. Nih. Oke. Katosrakata Adiningrat dalam masa pandemi COVID-19. Hajat dalam kerap pusaka malam satu suruh alif. 1995 atau 9 Agustus ditiadakan. Karena masa pandemi COVID-19. Mungkin ini nanti akan diadakan setelah pandemi ini sudah hilang. Atau pagi ini sudah tidak ada. Nah. Ini. Nah. Ini adalah kepaku guono. Oke. Oke. Dari mana ini mas? Masnya dari mana? Lalu. Masnya saja. Oh iya. Ini nyoteng mas buat YouTube ini. Hahaha. Saya kira masih dari mana? Dari mana gitu? Betul? Jogja. Oh Jogja. Oh Jogja. Oh iya. Oke. 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 Ini juga wisata ini mas ini. Ini wisata yang dari Jogja. Mungkin mau menikmati malam satu suruh. Karena ini Jogja ada. Mungkin masih sama hamba ini. Jawa memenikmati wisata. Ini bekasnya. Nah ini bekasnya. Yang saya menghadap ini. Depan itu. Itu adalah pintu. Itu termasuk pintu masuk. Pintu masuk menuju keraton Surakarta. Ini ngerat pemirsa. Ini kebunnya. Ini kebunnya. Pemirsa. Nanti jangan lupa ya. Untuk like, share, dan subscribe. Di channel YouTube saya. Di Imam Adugasen TV. Biar kami lebih semangat. Lebih kreatif. Mengadakan konten-konten yang positif. Konten-konten yang menarik lainnya. Ini kita lanjut guys. Lihat pemirsa. Kebunnya. Ini siang hari kita jam 2. Jadi kebunnya itu. Dia tidak panas. Jadi kebunnya itu. Masuk ke kebunan air. Biar enak nyaman. Kebunnya pemirsa. Itu kebun beli atau kebun. Ya islamet. Pemirsa. Iya. Ini kita lanjut pemirsa. Kita lanjut. Ini adalah. Komplek kandangnya. Kandang. Kandangnya disini pemirsa. Kandangnya. Kandangnya. Ini as patung. Kasabangka. Ini. 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 Apa yang cenderung? Apa yang cenderung? 100. 100. Ia nggak ada. Itu harus menemukan, Pak. Saya. Cenderung lampu. Kalau yang cenderung itu. genggir butan jadi kita lanjut lanjut ini adalah Alun Kidul Alun Kidul ya ini pemesah jadi kota seluruh itu ada dua Alun yaitu satu anak utara tadi yang menghadap Macit Agung yang kedua Alun Kidul ini pemesah yang banyak jualan kalau sore menjelang malam banyak sekali ada nasi bungkus ada timlo ada segopetso segoliwet nasi uduk komplit ada juga nih jagung uzarila dulu kita pernah mencoba disini ini nikmat jagung uzarila nikmat harganya nikmat harganya dan nikmat rasanya mungkin harganya ya ya bisa tahu ya coba sendiri aja lah pokoknya saya tidak akan ngomong wah dan tidaknya pemesah pemesah perlu anda ketahui itu kan bohon ringin bohon ringin itu 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 umurnya hampir ratusan tahun saya tanya pada bapak ayah yang tukang jaga parbel itu bohon ringin yang di depan itu itu hampir bersamaan dengan bedirnya keraton Surakadah di Inungrat jadi dipastikan umurnya itu hampir 400 tahun lebih bohon ringin terbesar itu itu undang hampir bersamaan bedirnya keraton Surakadah di Inungrat bedirnya tahun berapa kalau gak salah itu keraton Surakadah di Inungrat itu bedirnya itu kalau tidak salah tahun 1500 Masei sekitar itu mungkin bisa kurang bisa tidak nanti lebih lengkapnya bisa buka di Google internet jadi kalau saya itu memberikan gambaran kalau pemirsa apa yang lebih jelas bisa buka di Google internet pasti ada jawabannya ketik raton Surakadah di Inungrat nanti akan ketemu kita lanjut guys kita lanjut dulu kita lanjut kita jajar dikit nanti perambung perambung apa ini kurang cik blok apa ini kurang cik blok nyoten ini lo tak nyoten kandangnya pak kandang mahesa ini ini sangat lengket yang terkali yang adon ini seneng bakar panas panas lagi ini pemirsa jadi kita ke kandang dulu ini ini banyak jualan pemirsa ini kita ke kandang itu pemirsa ini ini adalah kandangnya oh ini kandang pusaka mahesa oh ini adalah kandangnya ini adalah kandang kebunnya pemirsa ini nanti malam betul kata ibu 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 kandang ibu pada kok kandang oh madin nanti malam oh ibu 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 nanti kebunnya oke oh ini pemisah kebunnya oh ya kebunnya ini betulan saya anu pak saya youtube youtuber ini ini kebunnya yang lagi persiap penanti malam ini di mandi ini satu dua tiga ini pemisah kebunnya ya sekali ini kebun kebun-kebun kebun-kebun selamat kebun-kebun ada berapa mas sepulah kebunnya sebenarnya banyak mas tapi kalau biasanya buat kira sebelah sini sebelah sini iya oh ya saya juga ada kebun mas iya ada di sepulah kebun kalau tidak digabung nanti itu ya jauh cuma kan sana juga ada yang sebelah itu iya kalau lebih lanjutnya langsung kebun-bun pak ewi oh pak ewi kalau ini warahannya sama sih juga kuning gitu iya tapi ya ke sana agak aneh belum dicuci oh belum dicuci oh di duri iya 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 perkena nanti malam makasih nanti abisim 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 abisah 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 ada budayanya masih belum bilang tapi semuanya beda cuma kalau Sampun ya Pak, boleh kelaun Pak ini 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 tadi di kandangnya ketemu dengan Bapak mungkin nanti ngasar kebunnya nanti mau dimandiin mau dimandiin di sebelah sini pemisah nah sebelah ini nah mandiin sini nah mandiin sudah bersih jadinya ada dua kandang pemisah nah sini oh ya si pemisah ini kita lihat pemisah oh ya oh lihat pemisah ini kebunnya kebunnya itu ada ada dua kelompok yang kelompok kebunnya di kelompok selatan di sini kebunnya yang tadi kenapa kok dipisah ini jadi pertanyaan bagi saya dan anda semuanya kemarin sih saya sempat mendengar cerita dari tukang jurupardir dulu kan sepat ada itu perpesan apa itu ya sedikit konflik di perhutan di semacam raja raja surakatah dimirat nah saat sedikit konflik itu antar antar perhutan tahta kebunnya itu juga di setelahnya di mesu atau katakanlah kebunnya itu juga ikut marah ya mungkin itu salah satu ikut masakan dampak dari perhutan tahta kemarin itu tanpa tangkin kalau pemisah pen lebih tahu di konflik sedikit perhutan tahta raja rata surakatah dimat nanti pemisah bisa kita buka di Google di internet pokoknya kuncinya di Google.net eh ini pemisah kebunnya dilepas mau dimandukan oh ini mau dimandukan oh ya ini ya ini itu update dalamnya yang memakai baju yang memakai baju hitam pakai blancon dan seperti selendang mana kuning dan anu kuning merah itu adalah Yes belakon mau dimandukan di belakang ini nih nih malam aduh judia dalam kebunnya nanti intinya pemisah kalau lebih-lebih tahu kenapa kok ye bubunnya kan ada di sebelah utara dan selatan nanti bisa lebih lengkap bisa buka di Google internet nanti akan jelas kalau saya ngomong nanti salah takutnya kami salah itu nih cilip-lebih tahu bisa buka di Google internet di pemisah nih sekian dari saya dari memdukation TV ini adalah menjelang malam satu suro satu suro di kota Solo di Jawa Tengah yang kita ingin aja mempelajar pemisah demikian ini info dari saya dari memdukation TV menjelang malam satu suro di Surakata di yang telah men ElAS kita minta untuk mempunyai beberapa